Terima kasih. Kamu sekarang harus ngomong jujur, Dwi. Kamu ceritain yang sebenarnya. Kamu nggak perlu takut sama ibu tiri kamu. Sayang, jangan takut. Di sini ada mama dan ada papa. Kamu jawab sejujurnya. Siapa yang mau berikan valium itu? Dari kak Eka. Apa? Ibu kamu tuh kayak ada kerjaan aja ya. Nelfon-nelfon terus. Seger, kan? Mama tambahin ya. Biar kamu tambah sehat. Ayo, minum, sayang. Ayo, minum, sayang. Pintar anak mama. Kamu kenapa? Loh, mau kemana? Mau kamar mandi dulu, ma. Hati-hati ya. Saat semua asammu Hilang yang tak tersisa Bisa kau berkecil hati Ku ada di sini Saat engkau sangat di Tiada hati dan gini Bisa kau ragu kan lagi Ku ada di sini Tak akan ada Satupun yang bisa Mengisahkan kita Mengisahkan kita Sebutkan namaku Di hatimu Tak perlu senibu bintang Terima kasih Dan teman-teman Di hatimu Di hatimu Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kak, ini surat persetujuan dari Mama buat sekolah kamu. Apa? Mama kasih izin mereka untuk ngetes ya, Kak? Iya. Artinya, Mama nggak percaya ya, Kak? Mama juga nuduh ya, Kak? Sayang, justru dengan adanya surat itu, kamu bisa buktiin ke semua orang bahwa semua itu cuma fitnah. Kamu anak baik-baik. Dan Mama yakin kamu bukan anak yang akan mengecewakan ibunya. Makasih, Mak. Halo, sayang. Saya baru saja mau pulang. Apa? Vi. Vi. Pak Anu. Apa? Ada apa dengan Dwi? Bagaimana keadaannya? Mbak Dwi pingsan, Pak. 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 Hari ini, diam-diam Eka datang ke rumah untuk menemui Dwi. Eka? Iya. Aku yakin sekali kalau Eka memberikan pipil itu kepada Dwi, Van. Dok. Bagaimana keadaan anak saya? Bagaimana kondisi Dwi? Kondisinya masih kritis. Overdosis yang dialami Dwi sangat fatal. Pak Ivan, bisa ikut ke ruangan saya sebentar. Sayang, sebentar lagi, Dwi nggak akan ada dalam kehidupan kita. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan, dok? Agar anak saya tidak terjerumus pada obat-obatan seperti ini. Kebanyakan pasien mengikuti konsering atau masuk ke pantai rehabilitasi. Tapi saat ini yang penting bagaimana anak bapak bisa melewati masa krisisnya dulu. Saya khawatir, Pak. Dengan kondisi tubuhnya yang sangat emah, anak bapak tidak akan bisa bertahan. Ya Tuhan. Belum tidur, Kak. Besok ada ulangan, Ma. Mama sih senang lihat kamu rajin belajar. Tapi nggak usah diforsir gitu, dong. Kamu kan perlu istirahat juga. Kalau prestasi Eka jelek, Nanti beasiswa Eka bisa dihentikan, Ma. Apalagi sekarang tuh Eka di fitnah memakai obat-obatan terlarang. Tapi nanti kalau hasil tesnya udah keluar, Mama yakin fitnah itu akan berhenti dengan sendirinya. Ma, Mama percaya Eka kan? Iya dong. Eka! 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 Siapa tuh? Ivan? Mana anak kamu? Suruh dia keluar, saya mau bicara sama dia sekarang juga. Ada apa sih, Ivan? Bilang sama anak kamu, jangan coba-coba dekati anak saya lagi. Maksud kamu Dwi? Iya. Saya tidak mau melihat muka dia dekat-dekat Dwi. Kamu mengerti? Ivan, Dwi anakku juga. Mana mungkin aku ngelarang Eka ketemu sama adiknya? Kamu tahu gak sih, kalau perbuatan anak kamu itu hampir saja merenggut nyawa Dwi? Apa? Dwi ada di rumah sakit. Dia dalam keadaan kritis. Tuhan. Dwi. Dwi. Ini semua karena anak kamu, dia. Kamu? V. Apa pantes ribut-ribut di sini? Ivan. Buat apa sih kamu kasih tahu dia segala? Dia berhak untuk mengetahui keadaan Dwi. Bagaimanapun juga dia akan ibunya. Tapi kan aku juga ibunya Dwi, Ivan. Aku memang tidak melahirkan Dwi. Tapi aku punya andil besar dalam membesarkan Dwi. Apa aku gak punya hak untuk menentukan? Iya. Tentu kau punya hak untuk menentukan. Saya sadar itu. Van. Aku gak setuju kalau Eka masih berhubungan sama Dwi. Ini semua demi kebaikan Dwi, Van. Kamu kan tahu Eka bukan cuma merusak Dwi. Tapi hampir merenggut nyawanya Dwi. Bukan kamu cuma yang takut kehilangan Dwi. Aku juga. Dwi sudah seperti anak kandungku sendiri, Van. Aku sayang sama Dwi. Ya, saya tahu itu. Sudahlah. Sudah malam. Kita pasti sudah capek. Dimana dia? Dia ketiduran di mobil. Mungkin ada baiknya kalau misalnya kamu anterin kita pulang. Dan kalian istirahat di rumah. Terus kamu dimana? Saya tetap di sini. Saya ingin mendampikin Dwi sampai masa krisisnya lewat. Yaudah. Kalau gitu kita pelanggulan ya. Van. Saya tidak mengerti bagaimana kamu mendidik anak kamu. Sampai dia jadi pecanduk seperti itu. Van. Bukan aku membela Eka. Tapi gak mungkin Eka mengenal obat-obat terlarang. Buktinya? Eka atlet basket. Dan dia mudah teladan di sekolahnya. Mana mungkin dia bisa meraih semua prestasi itu kalau dia mengenal obat terlarang. Kalaupun benar tuduhan kamu, Eka pecanduk. Gak mungkin Eka menjermuskan adiknya. Eka sangat mencintai Dwi, Van. Kamu gak tahu betapa keras pengorbanan Eka supaya bisa sama-sama Dwi. Eka bekerja keras supaya bisa dapat beasiswa di satu sekolah dengan Dwi. Supaya bisa ketemu Dwi setiap hari. Terima kasih. Saya belum bisa berpikir jurni sekarang. Yang penting saat ini saya hanya ingin melihat Dwi bisa melewati masa krisis ini. Setelah itu baru kita akan bicarakan masalah Eka dan juga Dwi. Maksud kamu? Saya ingin membatasi pertemuan antara Eka dan Dwi. Saya ingin membatasi pertemuan antara Eka dan Dwi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tapi Mama harus menekan semua perasaan Mama, Kak Mama harus tetap tenang di hadapan kamu sama Dwi Walaupun sebenarnya hati Mama nangis Maafin Eka, Ma Eka tuh gak maksud bikin Mama nangis Eka tuh cuman emosi, Ma Eka tuh marah sama Vivi dan Ivan Mama ngerti Mama cuma pengen kamu sabar Karena kalau hati kita tenang Kita bisa mikir jernih Sementara kalau kita hatinya penuh dendam Kita gak bisa ambil keputusan yang bijaksana, Kak Iya, Ma Pokoknya Eka janji Lain kali Eka lebih tenang Lebih sabar Supaya Eka bisa seperti Mama Wih, ini ngapain lo? Biasa, Men Mau ngegantiin pasat, Pam Jagain gerbang sekolah Kalian berdua bersih banget sih Nih liat, apa yang gue bawa Sejak kapan lo, Men? Dengan coklat Bukannya lo malah alergi Sama makanan yang manis-manis, Hah? Dek, ini coklat bukan buat gue Tapi buat cewe gue tersayang Cie, gaya loh Eh, sandiwara kita kemarin malam Berjalan dengan sukses Dan gue yakin, Men Si Marsnya akan jatuh di pelukan gue sekarang juga Bagus Eh, temen gue udah nagih tuh Lo kan belum bayar kan hutang lo Soal itu Jangan khawatir Santai lah Wih, gila Nih Ini buat bayar hutang yang kemarin Loh deh, jangan minta lagi lo Eh, apa lagi sih? Buat yang minggu lalu mana? Yang waktu nyuruh temen gue Nimpukin mas Eka, kan lo belum? Itu ntar aja deh Pusing gue Eh Ayo, cabut yuk Ayo Lo yakin, Sof? Ya iyalah Gue kan belum budak Gue denger sendiri kok Mereka ngebayar preman buat nimpukin rumah lo Kok kira selama ini ulasi Vivi? Ternyata Kurang ancam Mau kemana? Eka! Eka! Pagi-pagi mau cari masalah sama gue lo ya? Gue nyari masalah Yang suka cari masalah itu justru lo Maksud lo? Gue minta ganti rugi Sorry Gue gak pernah ngerasa ngerugain lo Emang bukan gue Tapi nyokap gue Nyokap gue udah ngorein duit Untuk ngebetulin kaca rumah Kaca rumah gue tuh rusak Ditumpuin preman-preman lo Kenapa? Kok lo mendadak wucet? Lo kaget? Apa lo takut? Denger rerennya Gue tuh gak tau masalah gue sama lo apaan Tapi gue harap Lo bisa hadepin gue secara dantan Lo Jangan main dari belakang gitu dong Kalo lo gak suka sama gue Lo hadepin gue Jangan nyokap gue Jangan jadi korban Jangan rumah gue Jangan jadi pengecut lo Gue pengecut? Bukan lo rajin munafik Lo ngiri sama gue Dan sengaja diam-diam ingin ribut Masya dari gue Bukan itu namanya pengecut Jadi skor kita sekarang satu sama Gue kan udah bilang dari dulu Masya tuh bukan barang Bukan barang hak milik lo Lo jangan main bacer deh kak Gue males ngelalin anak dusak kayak lo Dan gue yakin Marsya gak bakal tertarik sama anak pencenda obat kayak lo Asal lo tau ya Rene Gue gak ada waktu buat ngurusin cewek Masih banyak lebih penting buat gue Daripada Gue ngurusin cewek doang Menafik lo Apa? Kak Lo dipanggil kepala sekolah Beruan yuk Dipanggil kepala sekolah lagi Siap-siap aja duit keluar dari sini Udah yuk Eh Lo mau kemana? Lo Kata lo gue suruh ngadep kepala sekolah Sorry gue bohong Apa? Yang tadi gue cuman alesan Gue gak mau terjadi pertumpahan darah kak Maksud gue Gue gak mau lo berantem sama Randy Gue tuh gak bakal berantem sama Randy Sof Lo kayak gak tau gue aja Tapi kalo Randy yang mulai Lo pasti bakal berantem juga kan? Gue gak mau lo punya masalah lagi kak Masalah yang satu aja belum selesai Yang ada nama lo tambah jelek Udah dituduk pencanda obat terlarang Eh ditambah tukang berantem Kan gak awat Gue udah ngejalanin tes lab Ntar sore asin lo keluar Aus nih gue Minum yuk Lo dapet gandengan baru tuh Jaguari tes atau itu? Itu cewek bukannya anak baru juga disini Iya lo tuh gimana sih Tan? Masa kalo terus katanya mau ngebuktin kalo lo bisa ngerebut hati sang Arjuna Mana? Eh kalo gue sih biar lambat asal selamat Ri Gue gak mau tuh gerasa grusuk Namanya gue cewek agresif Kalo gue sih tenang-tenang aja Ya gak Syah? Marsha Marsha Lo tuh dari tadi mikirin apa sih? Bengong aja Enggak kok gak apa Eh masuk los yuk Udah mobil nih Yuk Aduh sayang kamu pucat banget hari ini Seharusnya kamu semalam pulang dulu dan istirahat Malah bisa saya istirahat dalam keadaan seperti ini Aku udah bawain baju untuk kamu salin Sebentar ya Nur masuk Nur Nur Buat apa kamu ajak dia kemari? Untuk jadi saksi Sebentar ya Nur masuk Iya nyonya Nur Kamu ceritain sama Tuhan apa yang kamu liat kemarin Saya ngeliat Den Eka lari keluar dari rumah Terus diuber-uber sama Pak Supir Yakin itu Eka? Yakin Tuhan Dikira Pak Supir maling Tapi saya masih ngenalin wajahnya Den Eka Kan udah berapa kali datang ke rumah Sayang Itu pasti Eka Pasti Eka telah memberikan pil-pil itu kepada Dwi Buktinya malamnya langsung overdosis Kalau bukan Eka yang memberikan pil itu Siapa lagi? Aku pergi dulu ya Mau kemana kamu? Aku ada janji dengan kepala sekolahnya Dwi Kalau bisa Kamu pulang dulu istirahat Oke Pergi dulu ya Yuna Pak, bagus itu ah Kalau bukan Eka yang memberikan pil itu Siapa lagi? Eka Tunggu Jangan lupa Terima kasih. Selama Dwi ada di bawah pengawasan saya dan perawatan saya, kamu gak usah khawatir dia. Karena saya adalah ibu yang baik buat Dwi. Gak seperti kamu. Gak bisa ngurus anak dan gak bisa didik anak. Setelah melewati masa krisisnya, Dwi akan kami bawa ke pantai rehabilitasi. Supaya dia tidak tergantung kepada obat-obatan telarang dan yang pasti supaya Eka gak bisa deket-deket lagi sama Dwi. Apa? Saya bisa pastikan bahwa Eka tidak akan pernah ke sekolah lagi dengan Dwi. Silahkan duduk, ibu. Terima kasih. Kedatangan saya ke sini karena saya ingin minta ketegasan dari Bapak. Mengenai Eka? Iya. Anak saya terjurumus dalam obat-obatan terlarang gara-gara Eka dan sekarang Dwi dalam masa krisis di rumah sakit karena hampir overdosis, Pak. Saya ikut prihatin dengan apa yang menimpa anak ibu. Tapi rasa prihatin Bapak tidak cukup, Pak. Karena keadaan ini tidak bisa ditolak-dolak lagi. Bapak harus segera bertindak dengan tegas. Bapak tidak mahukan murid-murid yang lainnya juga terjurumus seperti Eka. Dan saya yakin sekali kalau sampai orang tua murid tahu disini ada seorang pecandu, mereka pasti akan segera protes dan mengeluarkan anak-anak mereka dari sekolah ini, Pak. Saya mengerti, ibu. Tapi saya tidak bisa bertindak tanpa bukti. Saya masih menunggu hasil tes lab dari Eka. Kalau Bapak tidak bisa bertindak tegas kepada Eka dan tidak bisa mengeluarkan Eka dari sekolah ini, saya yang akan mengeluarkan anak saya dari sekolah ini, Pak. Selamat, Siana. Terima kasih. Dokter bilang kalau dalam waktu 48 jam, Dwi belum terbangun dari komanya, kemungkinan besar fungsi otaknya akan rusak dan tidak bisa diobati lagi. Van, izinkan aku merawat Dwi, Van. Apa? Kalau keadaan Dwi sudah membaik, izinkan aku merawat Dwi. Dalam keadaan seperti ini, Dwi memerlukan ibunya. Aku ibunya, Van. Aku merasa bersalah atas kejadian ini. kalau sampai Dwi menggunakan obat terlarang, Valium, itu karena Dwi sudah memerlukan bantuan, tapi dia tidak tahu pada siapa harus minta tolong. maka dia mengambil jalan pintas dengan menggunakan obat penenang. Kamu kira Dwi lari ke obat-obatan karena dia kurang mendapatkan perhatian dari saya? Begitu? Setahu aku, yang menggunakan obat terlarang, kebanyakan orang-orang yang stres, Van. Tidak. Saya tahu bahwa saya sudah cukup memberikan waktu saya untuk Dwi. Saya sangat memperhatikan dia. Tolong jangan memutarbalikan fakta. Eka adalah sebabnya kenapa Dwi jadi lari ke obat-obatan. Eka yang memperkenalkan Dwi kepada obat-obatan itu. Kamu masih menuduh Eka? Pembantu di rumah adalah saksinya. Pada hari yang sama, di mana Eka berusaha melinap masuk ke rumah untuk bertubur dengan Dwi. Pada malam itu, Dwi overdosis. Siapa lagi kalau bukan Eka yang memperkenalkan itu pada Dwi? Eka adalah penyebabnya. Van. Tolong. Kamu kira saya akan membiarkan kamu untuk membawa Dwi pulang tinggal seumah dengan Eka. Justru sebaliknya. Saya akan melakukan segala galanya untuk menjauhkan Dwi dari dia. Aku yang membesarkan Eka. Aku ibunya. Aku tahu siapa Eka. Eka nggak mungkin memperkenalkan adiknya sendiri, Van. Permisi. Aku tahu siapa Eka. Eka nggak mungkin memperkenalkan adiknya sendiri, Van. Mama. Mama. Sophie. Dari mana kamu dapatkan foto-foto ini? Sayang. Sayang. Mama mohon sama kamu agar kamu tidak membenci Mama. Hanya karena Mama selalu Mama. Mama. Tidak peduli siapa Mama. Dan saya nggak mau tahu mas lalu Mama. Yang saya tahu, Mama udah membesarkan saya tanpa bantuan suami. Alhamdulillah. Makanya foto-foto itu saya buang. karena saya nggak mau Mama melihatnya. Tapi dari mana kamu dapatkan foto-foto ini? Kemarin diantar sama kurir. Terus kamu tahu siapa pengirimnya? Tidak mau lihat muka kamu di sini lagi. Lagi sih? Saya kan sudah bilang sama kamu. Saya tidak mau lihat muka kamu di sini lagi. Nih. Apa ini? Saya rasa saya nggak perlu ngomong panjalebar lagi. Tapi hasil tes itu membuktikan Kau tuduhan ke saya itu salah semua Itu semua cuma rekayasa Yang dijadikan alasan oleh Vivi Agar saya tidak bisa ketemu sama Dewi lagi Saya telah difitnah oleh Vivi Hey Tolong bicara kamu sopan sedikit Kamu bicara tentang istri saya Maaf Tapi saya diajarkan oleh ibu saya Untuk selalu jujur dan terbuka Tapi Istri anda itu harus ditugur Jadi sekarang kamu sudah pikir Bahwa kamu lebih mengenal istri saya Ketimbang saya sendiri Begitu Pergi kamu Jangan soal tahu Kalau sampai terjadi apa-apa sama Dewi Itu semasalahnya Vivi Kalau sampai terjadi apa-apa sama Dewi Itu semasalahnya Vivi Itu semasalah Vivi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Obat-obatan siapa ini Aneh Kok Obat ditaruh kotak beras Kamu udah ngapain Nur? Ini nyonya Tempat berasnya macet Gak taunya Mampet Ada ini Sini Nur Awasnya kamu kalau sampai ada yang tahu tentang ini Iya nyonya Vivi Ivan kok suara gini udah pulang? Kamu ngapain liatin saya? Sana Baik nyonya Van Gimana kabarnya Gimana kabarnya Dewi? Ada perkembangan positif? Dokter bilang Masa waktu yang diberikan untuk Dewi sudah hampir habis Artinya Dewi Saya gak tahu lagi apa yang harus saya perbuat Saya ngerasa gagal sebagai orang tua Dan saya gak tahu kenapa semua ini harus menimpa anak saya Apa salah saya? Kamu yang menyalahkan diri kamu sendiri Van Yang salah itu kan Eka Eka yang menjermuskan Dewi Ini tidak ada hubungannya dengan Eka Bukan dia yang menjermuskan Dewi Kok kamu bisa ngomong kayak gitu Van? Kamu denger sendiri kan kesaksian si Nur? Iya Tapi saya melihat sendiri hasil tesnya Eka Eka bersih Dia bukan pecandu Sekalipun Eka bukan pecandu Van Tapi bisa aja kan kalau Eka yang memberikan pil-pil itu kepada Dewi Karena kalau bukan Eka itu siapa lagi dong? Vi Kamu dengar gak siapa yang saya bilang barusan? Saya hanya ingin melihat anak saya sembuh Ingin Dewi bisa melewati masa krisis ini dengan selamat Yang lain semuanya tidak penting buat saya Titik! Nah, kita gak mau jadi pembunuh Kalau Mbak Dewi cacat dan meninggal gara-gara kita Shhh! Kamu jangan kenceng-kenceng ngomongnya Kok ini denger gimana? Iya, tapi Bapak bilang Kalau lewat dari 48 jam Mbak Dewi masih koma Mbak Dewi bakal Sayang Kamu harus percaya sama Mama Mama tahu apa yang Mama lakukan Sekalipun Dewi meninggal Gak akan ada yang nyalahin kita Kan ada yang tahu Jadi, kalau Mbak Dewi meninggal Artinya kita yang... Shhh! Kamu jangan ngomong apa-apa lagi Kamu gak boleh cengeng Kamu harus tegar Sayang Mama melakukan ini semua demi kamu Ya, demi perhatian Bapak kamu Hanya untuk kamu Gak terbagi sama Dewi Dan supaya Papa gak ketemu lagi dengan ibunya Dewi Tata Mama Kalau kamu ingin keluarga kita bahagia Kita harus singkirkan Dewi dari kehidupan kita Jadi cuma ada kamu Mama Dan Papa Ya Kamu gak usah takut sayang Yang tahu ini semua Mau cuma kita berdua Gue lega Sekarang gue udah buktiin mereka Kalo semua fitan mereka tuh salah Gue udah bersih, Sof Eh, Sof Lo jangan ngelamun dong Kenapa sih lo? Problem lo pindah ke gue nih sekarang Maksud lo? Sekarang lo udah bisa lega Garan gue nih yang stres Soalnya kapa lo? Kayaknya gue butuh detektif swasta deh buat nolongin nyokap gue Detektif? Emangnya nyokal gue udah masalah apaan sih? Ada yang ngancem nyokap gue Dan dia coba untuk meras nyokap gue Gue heran deh sama seka Cakep-cakep gitu kok seleranya rendahan banget sih Dulu dia pacar sama Dewi Anak kutubuku udah penyakitan Tapi sekarang dia malah nyosor si Sofi tuh Ih, amit deh Tau Reset banget sih Apa coba bagusnya tuh si Sofi? Bagusan juga gue Reni Hai Anggerin gue ke kantin dong Ayo Aduh Aduh kelilipan kelilipan Kenapa kenapa? Aduh kelilipan Calangin dong Kelilipan ya? Siap musik deh Aduh Aduh kelilipan Udah belon Udah 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 Aduh Udah 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 Hai Sof Gimana kabar nyokap lo? Semenjak nyokap lo gak nyanyi di cafe bokap gue Cafe jadi sepi gitu Isha Lo gak usah se-akrab deh sama gue Gue tau kok maksud lo yang sebenarnya Loh Lo gengin kereny kan? Lo cuma mau cari-cari info dari gue buat ngerjain eka Apaan sih Sof? Lo gak usah soan naif deh Kecantikan lo mungkin bisa nipu Eka dan cowok-cowok lain Tapi gue gak buta Lo sekongkol kan sama Randy Randy musuh Eka, artinya lo juga musuh gue Udah gak usah dipikirin Tapi kok Sofie tegasin udah hau kayak gini Emangnya kamu ada masalah apa sama si Eka? Eka yang selalu cari masalah sama aku Sebelum Eka masuk sekolah kita Aku kok gak pernah punya musuh Pokoknya Syah Kalau si Sofie berani macem-macem sama kamu Kasih tau aku ya Biar sekalin aku beresin tuh cewek Maksud kamu beresin tuh apa? Maksud aku Dikasih pelajaran Biar dia gak bisa macem-macem sama kamu Kamu harus sembuh sayang Harus Kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu Papa tidak akan bisa memaafkan diri papa Semua hidup papa Papa akan merasa salah terus-menerus Papa tau Perceraian papa dan mama sangat berat bagi kamu Papa tau kamu ingin untuk mengembalikan kami keluarga kami seperti dulu lagi Nyatukan papa dan mama Tapi sayang Jangan cari jalan keluar dengan obat-obatan ini Ini bukan jalan yang benar Ini bukan jalan yang benar Papa janji Kalau kamu nanti sembuh Papa akan lakukan apa saja untuk kamu Semua keinginan kamu Semua harapan-harapan kamu akan papa penuhi Tapi kamu harus sembuh sayang Kamu harus kuat Kamu harus sembuh Dia Van Dwi adalah korban keegoisan dari kita berdua Bukan cuma kamu yang salah Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa kesalahan kita Akan berakibat fatal untuk Dwi Tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang Semua kan sudah terjadi Sudah terlanjur Saya rasa Kita hanya bisa berusaha untuk memperbaiki kesalahan kita di masa lalu Kamu tahu Apa impian Eka dan Dwi Ya Saya tahu Dan saya pun ingin melakukan apa saja Untuk bisa melihat mereka berdua bahagia kembali Apa saja Tapi kamu kan tahu Dwi Dwi Sayang Untung kamu sudah bangun Papa akan panggilkan doktil dulu ya Sayang Ma Papa janji sama Dwi Mau menungin apa saja keinginan Dwi 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 cuma pengen Kalau kita bersatu lagi Kayak dulu lagi Iya sayang Tapi yang penting sekarang Kamu Gak usah mikir apa-apa dulu Yang penting kamu sehat ya Mama Papa janji Akan berbuat yang terbaik untuk kamu Mama masih mau nerima Papa Seandainya Iya sayang Mama akan buat apa saja Supaya kamu bahagia Dia Tidak Sampai jumpa di video selanjutnya Apa yang sehat ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. Apa mungkin saya melakukannya? Aku ada di sini saat engkau sangat tinggi. Tidak ada tidur ini. Bisa kau dah bukan lagi. Aku ada di sini. Tak akan ada. Satupun yang bisa. Mengisahkan kita. Sebutkan nama ku di hatimu. Tak perlu setiap bukitang. Yang bertamburan di langis sana. Tutupan di malam-malamu. Ku ada di sini. Tak perlu senimu sahabat. Tak senyum sama. Tak hangat cinta. Cukup senyum. Tak rasa indah. Ku ada di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!